Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita belajar matematika dan materi yang akan dipelajari tentang bilangan bulat Ada pun tujuan pembelajaran agar dapat memahami, membandingkan, dan mengurutkan bilangan bulat serta dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan Sekarang kita masuk ke pengertian bilangan bulat Bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan yang terdiri dari tiga bagian yaitu bilangan bulat negatif, nol, bilangan bulat positif Arah bilangan bulat ditunjukkan dengan positif atau negatif yaitu yang ada di sebelah kanan nol atau di sebelah kiri nol pada garis bilangan Bilangan bulat negatif Bilangan yang bernilai negatif Contohnya, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya 0 0 bukan bilangan positif atau negatif Bilangan bulat positif Bilangan yang bernilai positif Contohnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya Himpunan bilangan bulat adalah Gabungan himpunan bilangan bulat positif Himpunan bilangan negatif Dan himpunan yang anggotanya bilangan nol Bisa ditulis Z sama dengan Titik-titik min 4, min 3, min 2, min 1, 0 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Sekarang membandingkan bilangan bulat Untuk menyantakan Hubungan antara dua bilangan bulat Dapat digambarkan dengan garis bilangan Pada garis bilangan Menunjukkan urutan bilangan bulat Bahwa semakin ke kanan bilangan bulat semakin besar Dan serta sebaliknya Semakin ke kiri bilangan semakin kecil Sehingga dapat dikatakan bahwa Untuk setiap P, Ki, bilangan bulat Berlaku jika P terletak di sebelah kanan Ki, maka P lebih besar dari Ki Jika P terletak di sebelah kiri Ki Maka P lebih kecil dari Ki Menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan Bilangan positif dan negatif Menggunakan garis bilangan Masuk ke contoh Yang pertama, min 3 tambah 4 Kita akan mencoba menjawabnya Menggunakan garis bilangan Langkah awal kita buat garis bilangan tersebut Lebih dahulu Terus kita tulis angkanya Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya Langkah awal kita bergeraknya dari angka 0 Kemudian Kemudian Perhatikan kembali angka pertama, min 3 Ingat Sebelah kanan 0, bilangan positif Dan sebelah kiri 0, bilangan negatif Karena angka pertama, min 3 Berarti kita mulai bergeraknya Dari 0 ke kiri sebanyak 3 langkah Lalu kita tarik garisnya Kemudian ditambah 4 Positif 4 Ingat kalau positif arahnya ke kanan Yaitu sebanyak 4 langkah Nah Dan untuk hasil akhirnya Kita mulai perhatikan Mulai angka 0 Menuju angka terakhir Kita berhenti di angka 1 Nah berarti Jadi Hasil dari min 3 ditambah 4 Sama dengan 1 Kemudian masuk ke contoh yang kedua 2 dikurang 5 Kita buat garis bilangannya Ingat kita mulai bergerak dari angka 0 Perhatikan angka pertama 2 Positif 2 Jadi Bergerak ke kanan Selama 2 langkah Lalu kita tarik garisnya Kemudian Perhatikan Min 5 Karena min 5 Berarti arahnya ke kiri Sebanyak 5 langkah Dan untuk menentukan Hasil Akhirnya Kita mulai dari Angka 0 Menuju dari Angka terakhir Di angka Min 3 Jadi Hasil dari 2 Dikurang 5 Sama dengan Min 3 Sekarang kita masuk ke Sifat-sifat Operasi Penjumlahan Dan pengurangan Pada bilangan bulat Penjumlahan Dan Sifat-sifatnya Yang pertama Sifat komotatif Atau Pembu Pertukaran Jika A dan B Adalah Sembarang bilangan bulat Maka berlaku A tambah B Sama dengan B tambah A Ketika menjumlahkan 2 bilangan bulat Simbol yang melekat Pada bilangan bulat Tidak berubah Contohnya 7 ditambah 2 Sama dengan 2 tambah 7 Hasilnya sama 9 Kemudian Kita ke Sifat Asosiatif Jika A B Dan C Adalah Sembarang bilangan bulat Maka Berlaku A ditambah B Tambah C Sama dengan A B A tambah B Ditambah C Sama ketika Menjumlahkan 2 bilangan bulat Simbol melekat Pada bilangan bulat Tidak berubah juga Contohnya 5 ditambah 3 Ditambah 4 Sama dengan 5 Ditambah 3 tambah 4 Hasilnya sama 12 Kita masuk ke Sifat tertutup Apabila 2 bilangan bulat Ditambahkan Maka hasilnya adalah Bilangan bulat juga A dan B Merupakan anggota Bilangan bulat Maka A tambah B Sama dengan C C merupakan anggota Bilangan bulat Contoh 4 tambah 5 Sama dengan 9 4 5 9 Merupakan anggota Bilangan bulat Pengurangan Dan sifat-sifatnya Untuk sembarang bilangan bulat A dan B Berlaku A dikurang B Sama dengan A ditambah Min B A Dikurang Min B Sama dengan A tambah B Ketika kita melakukan Pengurangan bilangan bulat Dengan bilangan bulat lainnya Maka kita mengubah Tandanya Dan kemudian Menjumlahkan Kedua bilangan tersebut Contohnya 8 Dikurang 5 Sama dengan 8 Ditambah Min 5 Karena 8 Bernilai Positif Jadi Hasilnya Sama 3 Kedua 7 Dikurang Min 4 Sama dengan 7 Tambah 4 Karena Min ketemu Min Jadinya Plus Sama dengan Hasilnya 11 Sifat Komotatif Dan asosiatif Tidak berlaku A Kurang B Tidak Sama dengan B Kurang A A Dikurang B Dikurang C Tidak sama dengan A Dikurang B Kurang C Tidak Berlaku Karena Hasil akhirnya Tidak sama Contoh 7 Dikurang 3 Tidak sama dengan 3 Dikurang 7 Kemudian 9 Dikurang 4 Dikurang 5 Tidak sama Dengan 9 Dikurang 4 Dikurang 3 Demikian Pembelajaran Pada hari ini Semoga Apa yang sudah Disampaikan Dapat dimengerti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikurang Dikurang 5 Dikurang 5